Dinas Kooperasi dan UKM Kabupaten Mimika dengan alokasi dana otonomi khusus tahun 2024, menyalurkan bantuan modal usaha untuk usaha mikro dan kecil khusus orang asli Papua, pada Agustus 2024 di Ban Papua Cabang Timika. Dikatakan Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Mimika Ida Wahyuni, tahun ini menjadi tahun kedua penyaluran bantuan usaha mikro dan kecil bagi orang asli Papua dari dana otsus, di mana tahun ini diberikan 100 persen bagi orang asli Papua. Ditambahnya, bantuan diberikan bagi pelaku usaha WAP dari perwakilan distrik yang sudah terdata Dinas Kooperasi melalui Ban Papua. Penerima bantuan usaha nantinya akan dibuatkan rekening Ban Papua, yang kemudian melalui rekening tersebut Dinas Kooperasi akan menyalurkan dana bantuan usaha. Ida Wahyuni berharap, dana bantuan yang diberikan pemkap Mimika melalui dana otsus tahun 2024 bisa dipergunakan sepenuhnya untuk keperluan usaha mama-mama Papua di Kabupaten Mimika. Dalam rangka penyaluran bantuan modal usaha untuk mikro dan kecil se-Kabupaten Timika, jadi keseluruhan distrik, perwakilan, pelaku usaha kecil mikro yang telah didata, yang telah didata dan ada data sudah diklarifikasi oleh teman-teman di bidang UKM, inilah yang kami berikan bantuan usaha. Ini perlu mama-mama mereka sampaikan kepada teman-teman yang lain, Jangan sampai ada pendapat bahwa ada yang dapat, ada yang tidak. Mereka yang dapat adalah yang sudah didata, dimonitoring, dan diklarifikasi oleh teman-teman di bidang UKM. Kegiatan ini adalah tahun ke-2. Tahun kemarin kita juga salurkan melalui Bank Papua, dan pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih juga dan apresiasi kepada Bank Papua, Pak Ade beserta tim, yang sudah membantu kita di Pemda Mimika dalam hal ini, Dinas Koperasi, dalam rangka penyaluran bantuan usaha mikro kepada pelaku usaha mikro kecil, orang asli Papua di Timika. Jadi kita bersyukur Timika, kita bisa memberikan bantuan dengan sumber dana dari OTSUS. Kalau tahun sebelumnya kita 80-20, 80 asli, 20 lainnya, tetapi tahun ini kita 100% adalah orang asli Papua. Saya berharap apa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Mimika, walaupun jumlahnya kecil, tetapi itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh mama-mama. 80% pelaku usaha mikro ini memang mama-mama, karena memang populasi perempuan kita sekarang ini hampir banyak ya Pak. Jadi tulang punggung keluarga ada di mama-mama, jadi saya berharap apapun yang diberikan sekarang, walaupun jumlahnya kecil, dapat memberikan manfaat untuk usaha yang dilakukan oleh mama dorang. Yang saya hormatin, saya banggakan juga Bapak-Ibu, pelaku usaha dari distrik Tiwaka yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, ku disyukur kita penjagaan pada Tuhan, tadi sudah disampaikan Ibu Bala Dinas, bagi-bagi kita agak khawatir karena hujan, tapi kuji Tuhan panas, dan ternyata acara ini memang kita diridoi, dikristui juga oleh Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, saya mewakili Bang Papua, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak Dinas, kepada Ibu Kepala Dinas terutama, atas kepercayaan yang diberikan kepada Bang Papua. Ini sudah kali kedua, tadi Ibu Kepala Dinas sampaikan, untuk Bang Papua, menyalurkan dana bantuan ini kepada Bapak-Ibu sekalian. Kami juga berharap, bahwa kerjasama ini tidak hanya berhenti sampai di pembukaan rekening saja, tetapi juga akan berlanjut kepada program-program yang lebih luas lagi, dan berkelanjutan. Kami juga siap mendukung Bapak-Ibu pelaku usaha yang dipercaya dan sudah diverifikasi oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan ini. Jadi sudah disampaikan, jangan digunakan untuk hal-hal yang lain, tapi digunakan untuk pengembangan usaha. Kami di Bang Papua memiliki rumah edukasi. Kami siap membantu Bapak-Ibu apabila memerlukan bantuan bagaimana itu percatatan modal, bagaimana itu melalui ruangan, dan kami memberikan pelatihan itu gratis. Tinggal nanti didaftarkan saja melalui Bang Papua atau melalui Dinas Koperasi, karena kita tahun lalu juga mengadakan itu. Bapak-Ibu silahkan yang memang berminat dapat mendaftarkan diri melalui Dinas Koperasi atau melalui Bang Papua. Yang lain lagi, terima kasih Ibu. Kami dari Bang Papua siap melakukan pembukaan rekening pada hari ini, dan saya minta juga Bapak-Ibu untuk hari ini sudah menyiapkan dokumen untuk persyaratan pembukaan rekening, sehingga nanti teman-teman dari Bang Papua bisa memverifikasi. Kalau nggak salah, hari ini baru distrik Iwaka ya. Nanti selanjutnya akan ada distrik yang lain. Terkait dengan pencairannya, nanti akan kita kembalikan kepada pihak Dinas. Yang penting rekeningnya sudah diberifikasi, sudah benar. Bapak-Ibu nanti tinggal tunggu saja informasi kapan bisa ditarik atau dicairkan.